Alasan itu berhenti di dunia yang tetap sendiri, apa sih? Apa alasan dirimu untuk berhenti-henti? Oh, enggak ada alasan tertentu, memang bukan passion-nya aja. Saya udah coba jalani selama 3 tahun, dan saya rasa cukup, dan udah waktunya move on ke hal-hal yang lain. Mungkin fokusnya sekarang. Untuk update kegiatan pasti UNERVO. Kegiatan saat ini kan, lagi Covid ini masih work from home aja, jadi tidak kata aja sih, belum ada kegiatan dua-dua lagi. Selama 3 bulan ini, Kak, mungkin kegiatannya apa aja? Mungkin dirumah? Ya, seperti yang saya katakan tadi, karena kan kita lagi Covid, lagi karantina, work from home, jadi saya ya work from home aja, tidak keluar-keluar. Mungkin kegiatan selama dirumah itu apa aja? Ya, kalau work from home, kita kebetulan kerjanya di dunia publishing, jadi ya biasalah, jauh-jauh email dan lain sebagainya, tapi bedanya, daripada di kantor, lakukannya di rumah. Bikin, sering bikin konten Youtube juga gak? Mungkin dengan syuting ini, Kak, ada kakak-kakak sendiri gak sih keluar, gak akhirnya kembali syuting? Yang penting secret fashions dan apa ya, rules-rules new normal kita turutin, seperti social distancing, dan pakai masker, dan hand sanitizer. Jujur sekarang dengan lihat temen-temen sangat deket seperti ini, agak serem sih ya, untuk safety kalian masing-masing juga sebaiknya diturutin lah, supaya Covid ini bisa cepat selesai. Bagaimana mencoba dirimu dengan ingin berhenti di dunia yang terkenal? Kita ingin berhenti, saya dari tahun 2013 memang sudah berhenti. Sekarang kembali lagi, maka ingin mencoba untuk kembali ke dunia terkenal? Bukan, enggak, saya gunakan di talk show tersebut untuk mengangkat diskusi tentang hewan wildlife di Indonesia, dan bagaimana wild animals itu bukan dijadikan untuk hewan peliharaan. Apa alasan berhenti di dunia yang tetap sendiri? Apa alasan dirimu untuk berhenti-henti? Enggak ada alasan tertentu, memang bukan fashion-nya aja. Saya sudah coba jalani selama 3 tahun, dan saya rasa cukup, dan sudah waktunya move on ke hal-hal yang lain. Mungkin fokusnya sekarang apa, Kak? Mungkin fokus kegiatannya, bisnis apa? Ya, saya ada bisnis beberapa sekarang, besarnya sudah ada dua, dan hopefully mulai satu lagi, plant-based coffee, baru mau berjalan, selam musih bagus, dan juga menjadi relawan untuk organisasi hewan-hewan di Indonesia. Oh, mungkin lebih banyak, Kak, ikut kegiatan sosial juga ya, Kak? Ya, cukup banyak. Alasan milih lebih fokus ke sosial, lebih percinta hewan gitu ya, Kak? Kenapa? Karena memang fashion saya di situ, dan saya rasa saya punya kemampuan dan platform untuk bantu di situ, ya kena lebih banyak. Relationships, saya enggak pernah berkomentar. Kak, kan sebelumnya sempat dikositin juga nih, sama Jacqueline. Sekali lagi kalau masalah relationships, mohon maaf tapi saya tidak bisa. Terima kasih. Terima kasih.